Polisi memanggil empat saksi terkait kebakaran 18 bus di pool bus Transjakarta di Rawaboy, Jakarta Barat. Pemanggilan saksi ini untuk mengetahui penyebab kebakaran. Empat saksi tersebut adalah karyawan bengkel yang sedang memperbaiki bus pada saat kebakaran terjadi. Menurut pihak Transjakarta, bus yang terbakar adalah bus yang rusak milik Transbatavia. Untuk menganalisa dan menemukan bukti-bukti apa sebenarnya penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dari saksi karyawan bengkel tersebut, pool dan sekaligus bengkel, melihat asap dan ada api. Tetapi karena sangat cepat waktunya, angin begitu kencang, menjalar ke semua bus yang ada di situ. Saksi sedang dipanggil sekitar empat saksi karyawan dan nanti akan dipanggil sesuai dengan kebutuhan kepentingan penyidik. Begini, mobil ini seharusnya masa operasinya sudah habis ya, sudah habis. Jadi ini seharusnya kenderaan yang sudah siap untuk diremajakan. Berapa tahun Pak? Sesuai kontraknya kan 7 tahun. Ini sudah diperpanjang, dua kali diperpanjang dan memang sudah tidak akan diperpanjang. Umur bisnya itu kan sesuai kontrak, ini kan operator nih, kontraknya 7 tahun. Kalau dianggap masih layak lagi, ini diperpanjang kemarin, diperpanjang dua tahun, terus diperpanjang lagi satu tahun. Jadi sudah habis, tidak ada lagi. Sebenarnya perawatan kenderaan umur ini tergantung bagaimana perawatan ya. Perawatan ini seperti apa? Kalau perawatannya bagus, ya mungkin lebih panjang umurnya. Tapi kalau perawatan kurang bagus, ya... Terima kasih telah menonton!